Pasca resmi dipersunting oleh sang pujaan hati Ivan Christian pada 29 April lalu Kebahagiaan seolah tidak pernah terlepas dari kehidupan Rin, mantan personil Gerben Cherry Bell dan sang suami Terlebih banyak hal yang baru diketahui oleh masing-masing pasangan pasca menikah Lalu perbedaan seperti apa yang dirasakan keduanya setelah resmi menjadi pasangan suami istri Awalnya iya sih, maksudnya kan gak kebiasa bareng-bareng Sekarang kan jadi setiap hari bareng, bangun tidur ada dia, sebelum tidur juga ada dia gitu kan Paling yang berbedaannya adalah aku harus lebih bisa memasak Bangun pagi, memasak Harus, pokoknya kalau dia lapar, tiba-tiba malam-malam tengah malam lapar gitu kan harus masakin apalah yang ada di kulkas Jadi harus stok makanan dulu, bahan makanan yang ada di kulkas harus Di usia pernikahan yang masih terbilang baru seumur jagung, Ivan mengaku Bila kini berat badannya mulai terus bertambah naik Lantaran Rin yang selalu menyiapkan masakan buatannya sendiri Pengennya dimasak sama istri sendiri, cuma baik lagi Tapi dia ini sih, inisiatif Belanja terus sekarang udah mulai masak, kemarin masak rendang Iya, aduh banyak yang dimasak sekarang Jadi suami bahagia Iya Suami bahagia perut pun kenyang, kendut alias Oh iya gak bahagia perutnya nih Baju kecilan, celana kesempitan Baru tiga minggu Sebagai pasangan pengantin yang masih terbilang baru dan belum merasakan pasang serut kehidupan rumah tangga Rupanya Rin dan suami mulai sering bertanya seputar tips membangun rumah tangga agar tetap harmonis Kepada pasangan suami istri yang sedalam memcicipi asam manis pernikahan Tapi sekarang aku jadi lebih sering tanya-tanya ke pasangan yang udah nikah lama Terus apa kayak, gimana sih cara membangun rumah tangga yang baik Terus tips-tipsnya apa Terus jadi kayak udah, oh iya dia harus gini ya Orientasinya udah beda Jadi memang kita juga kadang-kadang nanya-nanya juga sama teman-teman yang udah lebih dulu berumah tangga Apa sih tips dan triknya Misalnya kayak, oh cewek itu gimana, nanti istrinya gini gimana, atau suamanya gimana Jadi lebih banyak ngobrol kayak gitu sih Kalau dulu kan masih, yuk enggan kemana, aduh Layaknya pasangan yang sudah menikah tentu sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga Begitu juga dengan Rin dan Ivan yang memang tidak menunda untuk mendapatkan momongan Nggak ditunda sih, nggak ada program juga Jadi emang ya sedikasihnya yang di atas aja Kalau ditunda juga nggak boleh, karena ada yang bilang jangan ditundalah, nanti malah ini gitu kan Jadi ya kita sedikasihnya aja yang di atas I love my life I am